Aduh, dimana sih bukuku? Lupa nih naruhnya. Ruangan sudah aku ajak-ajak, tapi tidak ketemu juga bukunya. Oh, dimana sih? Kamu sedang mencari apa? Waduh, saya sedang mencari buku saya, kek. Susah sekali mencarinya. Buku tentang apa sih kamu ini? Itu loh, kek. Buku yang membahas tentang Wali Songo. Saya ada tugas terkait Wali Songo. Kemarin bukunya telah kakek jual, cu. Lah, terus saya belajarnya bagaimana, kak? Jangan khawatir, cucuku. Ikut kakek yuk. Mari kita kemon. Wow, ini indah sekali, kak. Tentu saja. Ayo, duduk dulu. Kamu mau bertanya tentang apa, cucuku? Itu loh, kek. Tentang Sunan Giri dan Sunan Konang. Bisakah kakek menjelaskan secara singkat keduanya? Insya Allah, cucuku. Sunan Giri memiliki nama lain yaitu Raden Baku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Syekh Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Beliau dilahirkan di Kerajaan Belambangan atau sekarang dikenal sebagai Banyuwangi sekitar tahun 1442 Masihi. Oh, Banyuwangi. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq yang berhasil menyembuhkan Putri Sekar Dadu. Sang Putri dari Raja Menak Sembuyu, penguasa Kerajaan Belambangan. Istri Syekh Maulana Ishaq sendiri sih apa, kek? Istri Syekh Maulana Ishaq yang Putri Sekar Dadu itu yang disembuhkan oleh beliau. Gak bisa. Jadi Kerajaan Belambangan itu terkena wabah penyakit dan Putri Sekar Dadu, Putri Raja Belambangan juga terkena. Raja Menak Sembuyu, Raja Kerajaan Belambangan membuat sayembara. Bagi siapa yang bisa menyembuhkan Putri Sekar Dadu, kalau laki-laki dijadikan suaminya Sekar Dadu, kalau perempuan dijadikan saudara. Banyak yang sudah mencoba, namun gagal. Dan Syekh Maulana Ishaq berhasil. Ya, tepat sekali tebakanmu. Syekh Maulana Ishaq dinikahkan dengan Putri Sekar Dadu. Saat Putri Sekar Dadu hamil ketujuh bulan, Raja Menak Sembuyu merencanakan ingin membunuh Syekh Maulana Ishaq. Memangnya kenapa? Karena Raja Menak Sembuyu mendapatkan hasutan dari kalangan bangsawan Kerajaan Belambangan. Dan Syekh Maulana Ishaq sendiri bagaimana, kak? Syekh Maulana Ishaq selamat. Beliau mengungsi ke Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Dua bulan kemudian, Putri Sekar Dadu melahirkan putranya. Namun karena takut dengan gangguan orang-orang pelambangan, Dewi Sekar Dadu menghanyutkan putranya ke laut, yakni ke Selat Bali. Aduh, bagaimana terus bayi itu? Bayi itu selamat dan ditemukan oleh rombongan kapal dagang berasal dari kresik yang berlayar ke Selat Bali. Rombongan dagang itu milik Nyi Ageng Pinatih, seorang wanita saudagar kaya raya berasal dari kresik. Nyi Ageng Pinatih mengangkat anak itu menjadi anak angkat beliau dan memberinya nama Joko Samudera. Artinya, seorang anak laki-laki yang ditemukan di laut. Setelah remaja, Joko Samudera dikirimkan ke Surabaya, ke pesantren Ampel Denta, untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Beliau kemudian diberi nama Raden Paku. Raden Paku ini pernah menuntut ilmu bersama Raden Maktum Ibrahim ke Samudera Pasai. Sekembali ke Pulau Jawa, Raden Paku berdakwah di desa Sito Mukti Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Untuk itulah, karena ada di atas bukit, dinamai dengan Kiri. Kiri artinya gunung atau bukit. Oleh sebab itulah, Raden Paku diberi gelar Sunan Kiri. Sunan Kiri juga mendirikan kerajaan bernama Kiri Kedaton. Dan Sunan Kiri bergelar Prabu Satmata. Sunan Kiri diperkirakan wafat pada tahun 1506 Masehi. Sekarang giliran cerita Sunan Ponang ya, Kak. Sunan Ponang memiliki nama asli Raden Maktum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Sedangkan ibunya bernama Nye Ageng Manila. Saat Sunan Ampel wafat, Raden Paku dan Raden Maktum Ibrahim ingin menunaikan haji ke Mekah. Namun berhenti di kerajaan samudera Pasai Aceh dan menuntut ilmu di sana kepada para ulama, salah satunya, Sheikh Maulana Ishaq, ayah Sunan Kiri sendiri. Setelah bertahun-tahun tinggal di samudera Pasai, Raden Maktum Ibrahim dan Raden Paku mengurungkan niatnya ke Mekah. Mereka berdua akhirnya memutuskan kembali pergi atau pulang ke Pulau Jawa untuk berdakwah. Sunan Kiri kembali ke Kresik. Sementara Sunan Bonang menurut beberapa sumber, beliau menetap di Desa Bonang, Kejamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Itulah sebabnya beliau berkelar Sunan Bonang. Setelah beliau berdakwah di daerah Bonang, beliau kemudian berpindah tempat ketuban. Ajaran Sunan Bonang dibukukan dalam Kitab Rimban Sunan Bonang yang berisi ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf yang berakitahkan ahlu sunnah wal jamaah dan bermadhab syafi'i. Beliau juga menghasilkan banyak karya sastra yang berupa suluk atau disebut juga tembang tamzil. Suluk beliau salah satunya berjudul Suluk Wijil. Sunan Bonang juga mengubah sebuah tembang berjudul Tomboh Ati yang populer hingga sekarang. Ada juga suluk Sunan Bonang yang sekarang tersimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang dipergerakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di desa Kutorjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Nah, seperti itulah kisah Sunan Kiri dan Sunan Bonang, cucuku. Luar biasa ya, kek. Saya jadi paham sekarang. Terima kasih banyak ya, kek, penjelasannya. Iya, sama-sama cucuku. Nah, guys, kalau kalian suka dengan cerita kakekku tadi, jangan lupa ya untuk menekan like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!